Intro Memasuki minggu kedua pasca pemungutan suara, tiga orang personil Polda Sumatera Utara yang bertugas mengamankan pemilu meninggal dunia. Sementara delapan anggota Polda Sumatera Utara lainnya jatuh sakit dan harus dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Bayang Karamedan untuk mendapatkan perawatan intensif. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, satu dari delapan anggota Polda Sumut yang sakit saat bertugas adalah anggota Babin Kang Tipmas Polres Padang Sidempuan Aibtu Martin Sembiring yang kondisinya kritis dan tak sadarkan diri pasca mengalami kecelakaan lalu lintas saat menjalankan tugas mengawal kotak surat suara pemilu 2019. Aibtu Martin sendiri dalam insiden kecelakaan mengalami patah tulang iga dan tangkora kepala yang retak serta pendarahan di bagian kepala. Sementara itu, tiga anggota Polda Sumatera Utara yang meninggal dunia saat bertugas mengamankan pemilu adalah Aibtu Tunggul Simbolon yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di tempat setelah mengawal penyerahan logistik pemilu ke KPUD Simalungun Pematang Raya. Serta dua anggota lain yaitu Kanit Diksaya Polres Padang Sidempuan Aibtu Partahian Dalimunte dan Aibtu Jonter Siringo-Ringo yang merupakan anggota Satreskrim Polres Dairi. Dari Sumatera Utara, Mutadi Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata